Quran itu menghentikan laha makasabat, berarti tidak maknanya ini, laha itu manfaat kedua nafsu, atau awa-awaan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh, atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka, itu Allah menghentikan laha, pakai li, ini apa? dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan, itu bahasa Arabnya maknanya kalau dalam bahasa Arab, saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi hutangan ke orang lain, itu kalau orang Arab ngomongin ya, li, ya, li ala zeytin day nun, saya punya uang yang dibawah zeyt, karena orang lain tak diahkan pakai ala, jadi kalau saya mengatakan, li ala zeytin day nun, berarti saya punya uang yang dibawah zeyt, berarti ngutangi, tapi kalau saya yang hutang, ala iya li zeytin day nun, saya punya hutang kepada zeyt, makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya, al-malu li zeytin, harta ini milik zeyt, gak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala zeytin, ya, ya sudah gitu bahasa Arab, jadi kalau da'a ala iya berarti negatif, no, tapi kalau da'a ala hu, positif, ya itu pokoknya Allah, lahama kasabat, wa'alehamat kasabat, sehingga di bahasa Arab itu, Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya, misalnya, li lahi mulkus samawati, Allah punya otoritas, mengendalikan mangit dan bumi, gak boleh diredaksikan ala hu, mulkus samawati, wala'arad, gak boleh seperti ini, ya itu kaedah umum ya, tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian, atau ada kontak lain yang itu gak harus, gak harus, jadi Quran itu sering simple menghentikan, ya sudah seperti itu, setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan, wa'alehamat kasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan, ya begitu seterusnya di hadis, sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis, itu termasuk itu, jadi apakah alat takdiyah itu menentukan, ya jawabannya iya, karena kalau roh hibah, misalnya seneng, itu mengharap darah ini roh hibah, berarti at-tarif fi sunnati rasulillah, seneng sunai nabi, tadi sekali takdianya itu an, maknanya ini benci, kayaknya suamai yarhubu amillati ibrahim ilaman safihan apa, nafsa, gak ada yang benci aturan-aturan nabi ibrahim, kecuali orang yang bodoh, ilaman safihan apa, nafsa, atau seteng hadis apa, faman roh hibah an sunnati, falih samin, itu sekali alat takdianya an digantili, itu faman roh hibah an sunnati, itu maknanya seneng, seneng, jadi itu bahasa Arab, ada enam orang yang dilanati Allah, termasuk azzaid fi kitabillah, orang yang menambahkan, dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan, bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan, kalau makna nambai makna, kalau filsafat ya nambai nabai nabai, apa saja yang keceluk nabai, mendamai, sehingga dalam konstitusi ulama, itu ada hal yang menyenangkan kita, itu termasuk dosa besar, bahkan kalau Syed Abdul bin Hussein, mengatakan termasuk murtan, tapi kita jangan mengikuti yang terlalu ekstrim, pokoknya dosa besar, saya tidak usah sampai murtan, meskipun saya setuju sama Syed Abdul bin Hussein, supaya orang itu takut, itu adalah ijabumah lam yajib, mewajibkan suatu yang tidak wajib, jadi, misalnya kayak di pondok, mentang-mentang kue khusyuk, terus hantir buk wajib nabai wiridan, itu masalah, dicara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib, sehingga kadang orang beling itu, ya lebih benar, mereka tidak tahu wiridan, mereka tidak wajib, cuma hatinya atas, mereka tidak tahu wiridan, tapi yang jelas yang wajib itu salah, dalam konstitusi ulama itu, salah besar, karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban, misalnya ada jenis kue khusyuk, senang-kane wiridan, santri ini wajib nabai wiridan, nah sekian ini yang kue, santri ini wajib setri kanan, kalau misalnya, gak isin di santri apa, gak modis, gak, gak, gak stylish lah, isin, nah yang repat ketemu, sekian itu suhut, isin di santri, kita tak necis, senang-kane, kita tak dosa, kita tak zuhut, kita tak kiri, senang-kane, kita tak tenang, tapi, kita tak mencari, karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera, maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu, ijabu malam ya, mewajibkan sesuatu yang tidak, wajib, karena nanti syariat ini akan kebeban, seorang kok mendingin, seorang wajib aku, wajib paham, wah itu bahaya, betul, selain yurang arah, kan berat, ya wujib paham, murah wajib, ya wujib, kok erah, murah wajib, ya saya menang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu, itu ijabu malam ya, mewajibkan sesuatu yang tidak, wajib, itu bahaya dalam Islam, karena nanti Islam itu berat, makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu, kalau jamaah, saya mulai kecil di bahamun, padahal yang ngimami bahamun, separuh santri ya bubar, sehingga ngimami bahamun, gak wiridan, ya karena ya tadi, kia ini rawanin lorohi, wajib, tapi ya tetap ngajak wiridan, wong, gak orang dicakiling pangeran, ini dicakiling pangeran, tapi separuh bubar, saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu, saya punya teman yang penelitian di Usbek juga gitu, ini kok nak, maghrib di Mami Mustafa, kesunatannya sing separuh, bubar, bila perlu sangang pulau songo persen, itu bukan demontrasi, implementasi dari menghindari ijabumah, tapi orang boleh menuduh itu bukti reiling pangeran, itu juga nyata, memang reiling pangeran tenang sebebar-bebar gitu, tapi memang berat, kalau itu ditoleransi itu berat, agama ini jadi berat, coba kan, kia itu tipikalnya kan macam-macam, wong, 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 stilis, cara ini kertunan ini, cara ini pampinan ini, sebuahnya murga izin, ini di santri, kita di so, wong, yang repot, yang kiai, yang seneng suhut, santri macak raw, leh, santri kudu, kita melarat, terus ini semuanya jadi aturan, itu berat Islam, nampak, berat, sehingga mulai dulu itu, masyur itu, kalau nanti cerita-terima lagi, abdu abduin masyur, kalau ada orang duha mendino, saya diswebing, saya kok nyanyi sholat duhur, maksudnya, orang duha, kalau lakolibadino, berarti, posisinya kayak sholat per, diswebing, abu bakar, ya parah mana, pas ada hari puasa itu, puasa arofa, pokoknya puasa, pas puasa gak wajib, bu june itu, mempersiapkan buka sahur, itu gila itu, sampai, kudur-kudur itu, bangsa ini, cari saya, kalau nanti apa itu, alat-alat masa itu, dituduk ya, bu abu bakar, karena kamu menyaingi ferdu, kenapa, menyaingi ferdu, jadi dulu, ulama itu masih orisinil, karena agama ini sudah berat, jadi kalau ada, ijabu malam ya jim, mewajibkan suatu yang tidak wajib, ini bebannya malah, malah berat, nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad, ijtihad itu, misalnya, takut wong raileng pengeran, terus diharuskan wiridan, mulanya jom keman, aku yang meni wajib, dibasakan di Indonesia, ini kalau nak ketemu, Sayyid Abdul bin Hussein, sekarang sulam tofek, loh kok wajib no wiridan, buatan wiridan, harus, harus, sekarang itu wali kutub, sekarang sulam tofek, wali kutub, jadi Sayyid Abdul bin Hussein bintu, kalau ini, pernah nggak baca kitab itu, sampai sekarang, yang baca saya sendiri, sulam tofek, meskipun kalau yara seneng, nak ono santri, apa ya, sehingga terlalu rawiridan, kalau yara seneng, jadi nak ono santri, wiridan terus, susah, biasanya santri, mau mikir, senangnya terus wiridan, kan mikir agama, kan susah, juga rukunai sholatku pitulas, kila telulas, ayo kena apal, ayo mustafallah, ayo rapal, ayo rukunai sholatku kira, pitulas, orang sindara ini telulas, kenapa ya, jawab sepuntanya, silafi ulama itu, pitulas, ambik, telulas, orang sindara ini, walulas, betulias, kenapa, ayo mas, apa, lecobot, buat cari satu, oh, kakek ngekub, apa, 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 baik, sesat, musafah, kamu, kami, kekub, belan, ini, ayo, pitulas, ambik, tiga belas, merkono sing darani, bijak litumak, ninati, fi, mahal, liha, al, arba'i, rukunan, tabian, sing sitok, dan rukunan, mustaqillah, kan mau mikir, ngapalau pitulas, ngapalau pitulas, apalau cepat, lho apalau mau ngalim si bu aja apalau, nomor sisi apa, niat, terus, ayo cepat, takbir apa kiam si, takbir apa kiam si, guys dihitung bareng, kiam takbir, takbir kiam, telur terus, ayo cepat, fatihai terus, rukok terus, tumak nina terus, tijal tumak nina terus, sujud, wah berarti rata ngaji, rawno sujud, sujud bisa dihitung tumak nina, iya, apa juliusnya dihitung, sujud tumak nina terus, julius binis sajudatan bahasa Arab, terus, sepulah, terus, gak terus dihitung, langsung, sujud sudah dihitung, langsung, langsung binis sepulah, terus, lagi sepulah, lho, julius tasahut akhir, tasahut akhir, solawat, ning tasahut akhir, apa, salah mis, bro salah mis, bro hahaha 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 misalnya, kan gak seneng baca, ada wiridan kan jadi, yang seneng wiridan, itu perlu dicurigai, si cilain pangeran, namun lalu banyak mah, hukuman pangeran yang mikir itu, orang seneng ya terus, kelemahannya wiridan, orang dikhayal karepe hahaha jadi, orang yang ingin tibu juayu, ini solusinya kan ya wiridan ingin suka, itu ya solusinya nah, yang dia gak tahu, efek negatifnya adalah dikne ratawa ilik Allah dengan makna yang digedaki Allah, coba santri itu, kalau ngaji kan, bahkan roh hukumnya Allah halal haram tapi, memang wiridan iso gak ilik roh halal haram, nah dikne men wiridan gak iso aku serah kelakuan yang ngomongin, itu harusan sujudan terus, kelakuan itu masih ngomongin, angin lunas, semuacem-macemnya kita lagi sangitakwari hukumnya pangeran, mau ngapa lo rukuni sholat pitulas pitulas itu nomor pertama tiga, itu urutani pikiran roh, itu niat, kiam, takbir, apa? gak niat seduri ngadek sah terakhir oh rasa, karena asing darani niat itu, harus bareng lu gosek lagi ngadek, kumpung ngadek sih lagi niat ngadek sih nah berarti ngadek sih lagi orang tau mikir jadi halis warga ini masyur yang mencet itu ada orang sekelompok wiridan itu mau ngongin pangeran sekelompok diskusi halal nabi posisi berdiri nah zaud antaranya rubuk nispun nah zaudah sumun rupuk pusing padahal hukumnya pangeran ya jelas hukumnya pangeran saya ke belajar hukumnya pangeran di wiridan dua di udah belajar hukumnya pangeran sembrono awang istilahnya wiridan itu mo pangeran itu wasiatnya pangeran wasiat itu bareng serius apa gak serius serius kan kalau di santri khusus aku curiga gak prospek itu bahan ini sering wiridan kok ngarep disana ini malah cengkuh yang seneng jamaah wair atau sinahu jadi malah diamuk sering jamaah kok ngarep jangan-jangan seneng pelampiasan apa tapi masyarakat itu raseneng sinahu terus raseneng wiridan tapi masyarakat itu kan ya masyarakat itu selawalah selawalah itu akhirat itu ilmu itu tapi bahayanya seneng wiridan disitu kadang-kadang menghindari hukumnya Allah gak siap deh diterang hukumnya Allah jajal vanri warah ini jangan ber sholat mau cokil siap jajal ngomong ini jangan ber sholat apa loh sing rukun kundi sing sunat di apapunan nanti gini sing sunat haeat diku piro sing apat piro ah tabar arroh ayo sunat apat piro ayo moz na iso tak kek duit saja sunat itu ada piro ada apat ada na apat sing tujuh baru bisujudis jahwi na haeat terus tak kon ngitung ngitung sih haeat piro tak kek duit saja wakih orang itu mau 100-100 wawah wawah saya ngaji biasa ngejala lain ngomong itu gak siap gak siap karena apa ya ilmu itu seruat maka kalau ini yakin para kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau kanji nabi itu bisa sugeng itu sampai orang wiridan sampai orang ngaji itu nabi gabung seng ngaji ngaji kalau ngaji itu mesti bener ya mergong ragna hukumnya Allah tapi kalau ngaji sekarang motivasi anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini keinginan islam keinginan kamu tapi orang yang mulang halal haram bahwa anjing darani haram babi darani haram itu keinginan islam apa keinginan kamu keinginan islam pas ada hari puasa itu puasa arofa pokoknya puasa pas puasa gak wajib bu june itu mempersiapkan duka sahur itu gila itu sampai kudur-kudur itu bong sani taro saiki kalau ngani apa itu alat-alat masa itu dituduk ya karena kamu menyaingi verdur menyaingi verdur jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ini bebannya malah malah berat nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad ijtihad itu misalnya takut wong raileng pengeran terus diharuskan wiridan mulanya jauh kemanu kuimini wajib dibahasain indonesia wajib ini kamu ketemu saya tafduh bin hussein sekarang sulam tofek lo kok wajib no wiridan buatan wiridan ini beg harus terus sekarang itu wali kutub sekarang sulam tofek wali kutub ini saya abduh bin hussein bintar kalau ini buatan pernah nggak baca kitab itu sampai sekarang yang baca saya sendiri sulam tofek meskipun kalau yura seneng kalau santri apa ya terlalu rawiridan kalau yura seneng kalau santri wiridan terus kalau ya susah biasanya santri mau mikir itu senangnya terus wiridan kan mikir agama kan susah coba rukunai sholatu pitulas kila telulas ayo kena apal ayo mustafallah ayo rapal ayo rukunai sholatu biru pitulas ada si darah ini telulas kenapa ya jawab sepuntanya khilaf ulama itu pitulas ambik telulas ada si darah ini walulas sampai patulas kenapa apa 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 dua jadi satu bangu oh kagian kayak grup apa apa kayaknya sesatmu sofaya kamu kayak grup ya mulanya apa apa pitulas ambik tiga belas merkono sing darah ini bijak litumak ninati fi fi maha liha al-arba'i rukunan tabian rukunan mustaqillan apa ya bu lu buka seneng wiridan kan mau mikir nggak kalau pitulas ya jel pitulas apa lah cepet aku habis mau ngalim sibuk ayo nomor sisi apa niat terus ayo jawab takbir apa kiam se ha 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 apa kan takbir apa kiam se takbir 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 kiam kaluh terus ayo cepet fatih hai terus rukun terus tumak ninah terus tidal tumak ninah terus sujud wah berarti rata ngaji sujud sujud julius sujud tumak ninah terus julius binah sajudatan basara terus sepulah terus nggak terus hitung langsung sujud sujud sadirah dihitung langsung-langsung sepulah terus lagi sepulah julius tasahut akhir tasahut akhir solawat ning tasahut akhir apa salamis bro misalnya kan gak seneng ada wiridan jadi yang seneng wiridan itu perlu dicurigai si jil yang pengeran menurut hukuman pengeran yang mikir itu orang seneng terus kelemahannya wiridan itu orang dikehak menghayal karepe yang dia gak tahu efek negatifnya adalah dikne ratawa ilik Allah dengan makna yang digedaki Allah coba santri itu ngaji kan bahwa roh hukumnya Allah halal haram tapi memang wiridan iso gak ilik roh halal haram dengan wiridan gak iso aku serah kelakuan ini ngomongnya harusnya harusnya kelakuan ini angin lunas semacam-macam jadi kisah kita awari hukuman pengeran mengapa lo rukunnya sholat pitulas pitulas itu nomor pertama tiga itu urutani pikir itu niat kiam takbir gak niat sederinya ngadek oh rasa karena yang darah ini niat itu harus bareng lu gosek lagi ngadek kalau ngadek 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 gak berarti niat mbak ngadek udah siat orang tahu mikir ini yang jadi halis warga mana masyur yang mencet itu ada orang sekelompok wiridan dengan pengiran sekelompok diskusi halal nabi posisi berdiri zulus antara ini rubuk nisfun pusing padahal hukumnya pengeran apa ya jelas hukumnya pengeran saya ke belajar hukumnya pengeran di wiridan diwati udah belajar hukumnya pengeran sembrono ya awang istilahna wiridan itu itu wasiat di pengeran wasiat itu bareng serius atau tidak serius 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 kalau di santri khusus aku curiga tidak prospek kalau itu mbak pembantu tidak ada santri khusus sering wiridan aku ngarep disana ini malah cengkuh yang seneng jamaah atau sinahu jadi malah di amok sering jamaah aku ngarep jangan-jangan seneng pelampiasan tapi masyarakat sering jamaah terus raseneng wiridan tapi itu yang yang raseneng ilmu selawalah selawalah akhirat ilmu itu tapi bahaya ini seneng wiridan disitu kadang-kadang menghindari hukumnya Allah gak siap diterang hukumnya Allah ya jajal santri di wari ini jangan berjalan maknanya maka apalagi surat abat ayo gak bisa kayak duit saja sunat itu ada ada abat karena abat tujbaruh bisut juhdis yang lah terus tak ada hitung tak ada duit saja karena apa ya ilmu itu keinginan islam atau keinginan kamu keinginan kamu tapi orang yang mau halal haram bahwa anjing darani haram itu keinginan islam atau keinginan kamu keinginan islam kalau ini tetap dua ulama tak jamin kalau ulama itu harus tinggal lo nafsu awas keinginan ulama lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan islam coba aku ngerang kalau niat aku berdoain itu apa kalau nak sholat aku niat niat aku berdoa keinginan islam atau keinginan saya keinginan islam tapi aku ilang pengiran ilang dengan makna kelakuanmu ilang pengiran kau nyarutamu kau nuruti karepmu itu jawab lu gak usah beti kayak kelakuanmu itu biasa malah ini tobat lewat ngaji itu tobat maksudnya ya berdoa tapi wawak kadare baru aku belajar halal haram pandangan ini ngomong-ngomong orang halim itu orang yang paling ngomong tentang keinginan islam itu keinginan islam tapi aku dengar ya Allah kalau aku ingin di murid yang sopan yang nurut itu keinginan saya akhirnya suruhin raku di wilu tapi ya lucu dia sopan dia lucu biasa raso pan dia sopan dosokin ya sopan jadi ini tak sopan gak usah bakatnya orang sopan terus biasa ya seolah lagi orangku dimikir ilang Allah tapi maknanya ilang Allah maknanya ahlul ulama ilang Allah ilang ketentuan ketentuannya misalnya dibujuk cerewet terus dungu ya Allah mungkin bujuk wanita yang enggak shalikah terus ilang ketentuannya Allah yang ditadbir di bujuk shalikah itu ada aturan misalnya terus ilang at-toyibatu libtayibina wat-toyibuna itu walhasil ilang terus al-khabisat ul-khabisina al-khabisina al-khabisat wat-toyibatu libtayibina tayibuna di taibat iya Allah tidak ada aturan bujuk shalikah itu pantas yang lana ya seolah akhirnya mikir ini sementara niat ini saya batalkan saya tak shalik dulu baru nanti setelah saya shalih jenengan yang harus ngikuti aturan jenengan berjanji yang tayib harus dapat tayibah akhirnya kan gak banyak nuntut aku ingin di anak walim alim shalih apal koran terus aku ikut dunia nuntut aku ikut ngapal ya Allah tahu zaman mondok beling kok kepingin di anak shalih akhirnya mikir saya dulu tak shalih dulu tak apalkan koran dulu baru dong anak tapi ini kan enggak goblok anak pinter ini sebetulnya dendam apa aku apok melara terus anak eme jadi bersugi yang saya ngapok kue anak eme jadi korban itu keinginan apa keangkuan jadi orang itu tapi hukum itu enggak seperti itu semua kan kalau ngomong halim hurman ya dong saya kadarin saya jalan pengirannya saya kadarin nomor siji ilang hukum ketika ada diskusi ilmu orang nofaroid misalnya di pojok orang nofaroid anak anak mayat mati iku umun bagian sepanahu anak kue mojok dungo jajal takoi kenapa kok dungo ngantus nanggis utang klo kua kita adora siap kapal mereka aku ngerti kelakuan mesti seneng ya tapi tetap dungo tapi sak kaderi sak kaderi menganggut sapu jagad sarabahna adina fidh dina hasanah wafil akhrati hasanah wafil akhrati fanatik ambil ilmu fanatik seneng nanti kalau ketemu pengirahan fanatik ilmu itu menjangkau semuanya dan ilmu itu juga dengan ilmu Allah disembah dengan Allah dengan ilmu Allah ditoati tambah ilmu itu enggak bisa semua sudah coba misalnya dungo ya Allah kalau aku pengen jadi uang suga barokah manfaat pertanyaannya ukuran barokah itu apa nak suga gelomb zakat lho kira bab zakat wong bab zakat lho di buju ayu yang nurut 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 kue dalam keadaan goblok berarti nurut yang keses satan fucuk orang mikir liru meneh menjauh 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 aku yang mengangguk ilmu aku itu pantas untuk buju shalikhah orang mengajar aturannya Allah akhirnya kan mengkaca diri sendiri misra itu menjauh 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 shalikhah menjauh 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 belajar masalah menjauh adu'a mukul ibadah adu'a 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 tapi mesti rahasia kan jadi soal ngaji semangat ilmu nakalan mau mikir karena ngeru ngona ngerasa mereka mana duna none ini pecudang ngolik ilmu ini ngolik ilmu pecudang ngolik ilmu tenang ya aku nak rafah nganti nangis kalau ngolik kitab rafah nganti nangis ngolik perangkat kurah cukup nganti sholat hajat supaya faham gue kan enggak ngolik ilmu sing ringan caranya yang rungok nama maknani dewe raih so maca dewe golek sing ahli setekah di majlis gak iso ya tiba ini meneng ngak lucu lucu cukup tapi ini gak gula ilmu apa ya mau pecinta atau apa pokoknya jalan pecudang ngolik setelah pokoknya mau jadi kanji nabi natir awah teng medjid posisi beliau masih berdiri ada sekelompok sahabat yang berdoa ada sekelompok yang diskusi halal itu ada di mukaddimah ihya ada di mukaddimah kitab majlis ada di beberapa kitab hadis ada nabi berdiri sempat menghentikan mereka itu berdoa kalau Allah bergenda ya mengabulkan kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung islam ketika seseorang ngomong zina itu haram zina itu merusak turunan zina itu merusak tatanan sosial markoboy juga merusak tatanan sosial ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba sementara dongong ngomong kepentingannya dewi terus yora kelasi wong mulang itu kera kera kelasi wong mulang itu orang yang berhasil mentakbehkan apa yang ditakbehkan Allah menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan misalnya Allah nyifati zina itu buruk sekali wasa asabilan dan rusak dalan kemana rusak tatanan terus siwong alemong mulang zinau bahaya wong lali anak keluarga katot babon wong nasa pegak jelas gara katot babon narkoba yang bahaya wong tadi mabuk kecelakaan pembunuhan roto-roto sebabnya narkoba ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah sementara kemojok gayamu khusuk gusti melarat pari suke coba itu egois enggak coba itu egois enggak egois nah kalau ini saya ingin ini islam itu kuat sarati kuat ngaji dulu paham sarati kuat ngaji akhirnya gabung paham paham porsinya dibawah tolabul ilmu sikere rangalim ratau wiridan malah lucu meneng ratau wiridan ngaram cuma ada untung kenapa tidak wiridan kan menurut saya haram jadi untuk enteng tapi lucu waj ngilin pengiran orang waj mas dap kok ngilin pengiran kok enggak enggak waj aneh malah mas dap itu ras kedar salah tapi aneh ngilin pengiran kok enggak aku kan enggak nertip no ngilin pengiran caranya ngilin dudi tertip enggak cara gampang ini kue ngilin pak jokowi ngilin pak sbi ngilin pak harto terus mau ngilin nge enggak bu eleng karena enggak wetol karena enggak bendungan dilingi lah kan bangga mereka dilingi pres tas misalnya mustafa tilingi mustafa eleng wong wong ngaji ngarep setua ngaji turunan mangel mangel wong gedut nak ngaji bapak murah pakai guyu banter kan mangel tapi nak dieleng eleng dari seng apa kue leng rogen woy minasa bikinal awalin kan keren mustafa minasa bikinal awalin podo terus keren apa misalnya Allah bereleng eleng prestasi Allah nuruti kue kepingin di buju ayu kepingin di rumah apa Allah ke bujak bakas coro berjawa ini coro basah gaul bujak bakas bareng bareng cemen makanya Allah itu kalau kalau nyeritakan datnya itu yang keren keren aku sehingga langit bumi sering ini misalnya Allah singga bujone ruhin kan keren tapi kan gaul maksudnya paham tak maksudnya jadi pengeran aku ditertip no